Aksi penipuan dengan modus menukar uang di konter pulsa di Pekanbaru, Riau, terekam CCTV dan viral di media sosial. Pelaku merupakan seorang wanita. Dari rekaman CCTV terlihat seorang wanita mendatangi sebuah konter pulsa di Jalan Rongo Warsito, Pekanbaru. Wanita memakai baju kaos merah itu berpura-pura menukar uang pecahan 100 ribu rupiah dengan dua lembar uang 50 ribu rupiah. Untuk melancarkan aksinya, pelaku berpura-pura memegang dompet seolah-olah ingin mengambil uang yang akan ditukarkan tersebut. Namun setelah sang karyawan konter pulsa memberikan dua lembar uang pecahan 50 ribu rupiah itu, pelaku dengan santai pergi sambil berbicara mengambil uang di sepeda motornya. Dalam kesempatan itu, pelaku langsung membawa kabur uang penukaran tersebut. Aksi pelaku yang terekam kamera CCTV konter pulsa tersebut sempat viral di media sosial. Menurut pemilik konter pulsa, karyawannya sempat mengejar pelaku, namun uang tersebut dimasukkan ke dalam celana dan pergi setelah dijemput temannya. Kejar kan sampai ke sana, dimasukinnya ke dalam celananya, bajunya dibuat buka, di atria. Pokoknya macam semuanya memang dikeluarinnya. Dan kali minta itu kan, yaudah lah kak, saya minta aja yang 25 ribu rupiah, ambillah kan, kan. Dari rekaman CCTV yang sempat diviralkan itu, pihak kepolisian bisa menangkap pelaku. Penipu dengan modus berpura-pura menukar uang ini sudah meresahkan warga. Dari Pekanbaru Riau, Indra Wesirizal, Aindes melaporkan.